Kepolisian daerah Sumatera Utara menyelidiki keterlibatan polisi dalam kasus dugaan penyiksaan di kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Hal ini berdasarkan keterangan dari Komnas HAM. Jika apa yang disebut Komnas HAM terbukti, polisi tersebut terancam mendapat saksi tegas mengingat dalam kasus ini terdapat 6 korban tewas. Kepolda Sumatera Utara dalam hal ini propam dan ditreskrim um akan mendalami dan menyelidiki dugaan keterlibatan oknum anggota Polri sebagaimana yang disampaikan oleh Komnas HAM. Komitmen pimpinan Pola Sumatera Utara secara tegas, jika terbukti ada oknum anggota Polri yang terlibat dalam peristiwa ini, pimpinan Pola Sumatera Utara tidak akan ragu untuk melakukan penindakan hukum, memproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, Polda Sumatera Utara juga menelusuri anak-anak yang disebut Komnas HAM turut menjadi korban kerangkeng manusia. Setidaknya dua anak yang disebut pernah menghuni kerangkeng, karena anak ini sering bolos dan mengeber motor saat berpapasan dengan terbit rencana perangin-angin. Ini kan kemarin disampaikan kembali ya, dari Komnas HAM ada anak-anak usia 15 atau 16 sampai dengan 17 tahun. Nah ini yang sama-sama tadi saya sampaikan, kita pun juga akan mendalaminya, jadi 70 saksi lebih yang sudah dimitai keterangan, itu nanti kita sampaikan.